Selamat datang. Yang ingin Bapak sampaikan saat ini. Menggunaan bermanfaat bagi kalian semuanya. Gaya bahasa cerpen. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan oleh seorang pengarang dalam mengungkapkan pikiran atau idenya melalui bahasa yang bergaya khas dalam sebuah karya tulis. Karya tulis yang kerap mengandung berbagai gaya bahasa atau majas tentu adalah dalam sebuah cerpen. Gaya bahasa dalam sebuah cerpen sangat menarik untuk dipelajari karena menjadi ciri khas tersendiri dalam menggambarkan keperibadian dari penulisnya. Penggunaan gaya bahasa dari sebuah karangan juga bertujuan untuk meningkatkan nilai estetik dari setiap kalimatnya dan memiliki berbagai jenis perbedaan tergantung dari makna dan pilihan kata yang digunakan. Oke, macam-macam gaya bahasa dan contohnya kerap dikelompokkan berdasarkan langsung atau tidaknya makna dari gaya bahasa tersebut. Macam gaya bahasa makna langsung dan tidaknya. Oke, yang pertama, gaya bahasa retorika. Gaya bahasa retorika ini ada bermacam-macam. Ada gaya bahasa kerap langsung. Gaya bahasa retorika bersifat lagi menjadi beberapa macam. Yaitu, yang pertama, eufemisme. Gaya bahasa yang maknanya disampaikan dengan lebih halus agar tidak mengganggu atau menyinggung perasaan orang lain. Contoh dalam CRPEN, permisi bu, saya hendak izin ke kamar kecil. Maksudnya adalah kamar mandi, lebih halus. Kamar kecil, saya ingin izin ke kamar kecil dulu. Atau yang kedua, ini masih tentang gaya bahasa retorika. Asidenton. Gaya bahasa yang menghadirkan kata atau frase yang berfungsi sama dan sejajar tanpa menggunakan konjungsi untuk menyampaikan. Contohnya, dalam kekurangan, kemiskinan, kesulitan, ayah tetap berusaha menyediakan biaya untuk anak-anaknya. Ini gaya yang menghadirkan frase yang berfungsi sejajar. Kekurangan, kemiskinan, kesulitan, sama saja. Oke, selanjutnya adalah gaya polisidenton. Gaya polisidenton dalam CRPEN, contohnya gaya bahasa penyampaian menggunakan kata sambung berulang-ulang. Setelah menyapu rumah, kemudian ia mengepel, lalu memasak untuk makan siang. Dan tidak lupa menyiram tanaman sebelumnya. Ini gaya bahasa polisidenton. Yang berikut, erotesis. Erotesis adalah gaya bahasa dalam bentuk pernyataan umum, namun tidak menghendaki adanya jawaban. Karena sebenarnya jawabannya sudah diketahui hanya berfungsi sebagai penegas. Contoh, menurutmu, kau bisa naik kelas tanpa belajar hanya dengan main HP? Ini kan sudah erotesis. Yang berikut adalah pleonasme. Gaya bahasa spifat tautologi menggunakan kata kedua yang sebenarnya telah dijelaskan pada kata pertama. Contoh, jangan biarkan dirimu terluruh air mata, karena perilaku burukmu. Buruknya. Jadi ini sudah pleonasme. Yang berikut, perifrasis. Perifrasis. Macam-macam gaya bahasa dengan contohnya ini sama dengan pleonasme, tapi lebih proporsinya. Contohnya, proporsinya, katakan kepadanya supaya jangan terlalu materialistis. Yang berikut, ini presisis. Jangan beruruh air mata itu, sebetulnya pleonasme, presisis seperti ini. Prolepsis. Merupakan gaya bahasa yang kalimat dan arti sebenarnya baru diketahui kalimat sebenarnya. Contoh, kedua pria itu beserta calon pembunuhnya baru saja meninggalkan tempat itu. Ini sudah prolepsis. Selanjutnya, aliterasi. Macam-macam gaya bahasa dalam ceripan, dan contohnya ini adalah gaya bahasa berupa perulangan bunyi. Contohnya, keras-keras lembut juga kena air. Yang berikut, asonansi. Gaya bahasa berupakan perulangan bunyi pada huruf vokal. Ini hati luka penuh. Luka siapa yang punya? Ini model gaya bahasa asonansi. Anastrof. Merupakan gaya bahasa yang polanya dibalik dan tidak lazim didengar. Contoh, terlalu cantik dari situ untuk memulai nasib semalang itu. Yang berikut adalah gaya bahasa aposis atau preteresio. Ini adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menyampaikan unsur kontradiksi atau pertentangan. Saya akan menolak tetapi menerima. Seorang memuji tetapi mengejek dan sebagainya. Contoh, sudah jangan repot-repot memberikan uang pengganti omkot. Kalau sudah diberi, terpaksa aku terima. Ini gaya aposis. Biasanya kita juga lakukan, anak-anak. Yang berikut, apostrof. Adalah gaya bahasa kebalikan dari aposis. Yang seolah-olah menolak tapi justru menegaskan. Sekarang mengelir tapi memuji dan sebagainya. Wajahmu itu jelek tapi banyak wanita yang terpesona. Jadi ini apostrof. Yang berikut, kiasmus. Merupakan gaya bahasa yang berisi susunan kalimat perulangan. Pengolehkan dua kalimat yang sama. Ini dalam CRP biasanya digunakan. Dia sebenarnya orang yang amat sabar. Tetapi perbuatannya telah membuatnya sangat marah. Yang berikut adalah elepsis. Gaya bahasa yang menghilangkan salah satu unsur dalam kalimat dan penghilangan unsur tersebut diisi oleh pembaca. Contohnya, majus elepsis. Ayah ke atas untuk memperbaiki genteng yang bocor. Ayah ke atas untuk memperbaiki genteng yang bocor. Lito tes. Gaya bahasa yang sifatnya merendahkan diri dari kenyataan yang sebenarnya. Tidak usah kau sungkan. Sumbangkanlah 10 juta itu hanya uang kecil. Ini sudah gaya kita tes. Yang berikut adalah histerosan prateron. Gaya bahasa histeron prateron. Gaya bahasa kebelikan dari hal logika yang tidak wajar. Contoh. Setelah berhasil mendaki bukit, pasir itu sampai dia di padang rumput yang sangat hijau dan subur. Ini kebalikan. Ketika di sesuatu yang subur, di talus, tiba-tiba dia bisa mendapatkan sesuatu yang subur. Tautologi gaya bahasa yang menyatakan secara berulang-ulang untuk menyatakan bermakna. Sama. Contoh. Jangan-jangan kau buang kertas itu. Kau masih hendak menggunakannya. Yang berikut, silepsis. Menegaskan suatu hal yang menggunakan kata yang bermakna lebih dari satu. Atau lebih pada konstruksi sintaksisnya. Contoh. Andi selalu membersihkan tangan dan kakinya sebelum tidur di malam hari. Yang berikut adalah zeugma. Berupa konstruksi rapatan yang terdiri atas kata-kata yang tidak sejenis dan tidak relevan satu sama lain. Contoh. Anak-anak, besok kalian boleh masuk sekolah. Agak siang, tapi jangan sampai terlambat. Sudah bilang agak siang, tapi jangan sampai terlambat. Berarti terlambat kalau agak siang. Oke. Anak-anakku. Selanjutnya. Koreksio. Eponortosis. Gaya bahasa seolah-olah meyakinkan tapi mengandung kesalahan. Contoh. Anda sekalian dipersilakan bubar. Ah, maaf. Dipersilakan untuk makan. Yang berikut, hiperbola. Merupakan gaya bahasa yang sengaja dibuat secara berlipian. Riu. Suhu sekali suasana di sini. Kepalutu mau pecah rasanya. Ini berlebih-lebih, hiperbola. Selanjutnya adalah gaya bahasa yang biasa di dalam Jepen. Gaya paradoks. Gaya paradoks adalah gaya mengandung pertentangan tetapi mengandung kebenaran. Contoh. Majas paradoks. Dia berbadan besar tapi bernyali kecil. Ini juga paradoks. Oksimoros. Oksimoron. Gaya bahasa mirip dengan paradoks tapi lebih singkat dan jelas mengandung kata-kata dengan arti yang berlawanan. Contoh. Keramah tamahan di sini berasa bengis. Yang berikut tadi tentang gaya bahasa. Pertama, gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan adalah gaya bahasa menyampaikan secara tidak langsung. Macam-macam gaya bahasa itu. Contohnya, persamaan atau simil. Gaya bahasa simil memandung hal yang sama. Contoh. Ketentikannya seperti bunga mawar sedang mekar-mekarnya. Yang berikut, metafora. Gaya bahasa membandingkan satu hal dengan hal lain tapi hanya menggunakan kata pembanding. Contoh. Jantung hatinya sudah lama hilang. Tidak betul kabar berita. Ini metafora. Selanjutnya, alegori. Gaya bahasa yang menyimpulkan simbol atau mengibaratkan sesuatu yang menggunakan benda. Contoh. Kancil menjadi simbol kecerdikan karena berhasil mengumpan buaya. Ya, saya cerita-cerita anak-anak seperti ini. Yang berikut adalah personifikasi. Gaya bahasa yang mengutamakan benda mati bergerak hidup seolah-olah seperti manusia. Alu hujan menari-nari, nyur melambai-lambai, ombak bergulung-gulung, dan sebagainya. Nah, seberikutnya adalah alusio. Alusio, gaya bahasa yang menampilkan persamaan yang dimiliki oleh satu hal yang lain. Contoh, pendekar kecil itu berhasil menjadi lomba pencaksilat tahun ini. Yang berikut adalah gaya bahasa eponim. Gaya bahasa yang menggunakan nama seorang sebagai kata sifat. Biasanya, nama digunakan pada julukan orang atau orang yang terkenal. Contoh, kecantikannya seperti Helen dari Troia. Yang berikut adalah epitete. Gaya bahasa berupa frase, deskripsi yang digunakan untuk mengganti nama seorang. Contoh, Sang Dewi Siang. Menampakkan diri dari peraduannya. Yang berikut adalah sinekdog. Gaya bahasa ini terdiri dari macam. Yaitu, ada yang namanya sinekdog totem pro parte. Ada yang sinekdog pars pro toto. Pras pro tato. Ada dua ya. Totem pro parte atau pars pro toto. Itu sinekdog. Yang pertama dulu, totem pro parte. Menyebutkan keluruan untuk menyatakan sebagian. Indonesia memenangkan marilemas untuk kejuruan renang internasional. Jenis sinekdog ini, yang kedua adalah sinekdog pars pro toto. Menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Aku melihat batang hidungnya sejak pagi. Jadi sebagian yang dilihat hanya batang hidung. Tapi dilihat keseluruhan tubuhnya. Metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan nama tubuh. Gelar hingga sebagai nama panggilan. Contoh, ia menggunakan pepsolin untuk menggosok gigi. Antonomasia. Menggunakan gelar resmi dan sifatnya untuk menggantikan nama diri. Contoh, Tuhanku yang mulia tidak dapat menghadiri pertemuan ini. Jadi ini penggantian nama gelar resmi. Yang berikut adalah Hipalesa. Hipalase. Gaya bahasa merupakan penyataan yang mengerangkan kata yang bukan makna sebenarnya. Contoh, coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Coba tanyakan pada angin yang berbisik. Nah, ini gaya Hipalase. Yang berikut ironi. Gaya bahasa merupakan sindiran harus. Kopi ini sangat manis sekali ya. Apa gulanya sangat mahal harganya? Ini ironi. Gaya bahasa yang berikut adalah Satire. Gaya bahasa merupakan sindiran yang bersifat kritik. Contoh, apakah sejak tadi kamu berbicara dengan tembok? Tidak ada yang menyambut ucapanmu sama sekali. Ini Satire. Inuendo. Gaya bahasa merupakan sindiran dengan mengecilkan penyataan sebenarnya. Tenang saja. Baru sehari dia belum berkabar dan bukan sahabat. Yang berikut adalah Antifrasis. Memiliki makna yang berbeda dari yang diucapkan atau diutarakan. Contoh, engkau sangat tepat waktu hingga baru tiba dua jam setelah acara selesai. Ini Antifrasis. Yang berikut adalah Sarkasme. Gaya bahasa yang disampaikan dengan sangat kasar. Dia mampus pun aku tidak akan peduli. Sarkasme. Sarkasar sekali ya, anak-anak. Oke, saya kira ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini tentang gaya bahasa yang digunakan dalam CERPEN. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di pertemuan yang kelima tentang masalah CERPEN dari BAP 3 kelas 9 SMP MTS.